Halo guys, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul The Marine tahun 2006. Film ini mengisahkan seorang pensiunan marinir yang harus berhadapan dengan sekelompok perampok yang telah menculik istrinya. Oke bagaimana keseruannya langsung saja kita ke alur filmnya. Kisah diawali dengan seorang marinir terbaik bernama John Triton sedang melakukan misi pembebasan Sandra di Irak yang dilakukan oleh kelompok teroris. Pada saat itu, sang kolonel memerintahkan John untuk tidak menyerang lebih dulu sebelum bala bantuan datang. Tapi karena para teroris akan mengeksekusi para Sandra, John pun terpaksa tak menghiraukan perintah atasannya dan mulai menyerang para teroris dengan sangat brutal. Meski John seorang diri, namun ia mampu menghabisi semua teroris dan berhasil membawa para Sandra dengan selamat. Keesokan harinya saat dimarkas, John dipanggil oleh sang kolonel. Di situ, sang kolonel langsung memberikan sebuah surat pemberhentian secara hormat kepada John. Alasan John diperhentikan karena sebelumnya dia melanggar perintah dari atasannya, meskipun dia berhasil menyelamatkan para Sandra. Walau begitu, John tetap bangga karena sudah bekerja dengan semaksimal mungkin untuk mengabdi kepada negaranya. Karena sekarang menjadi pengangguran, John akhirnya memutuskan mudik ke kampung halamannya di California. Kepulangannya tentu saja disambut gembira oleh sang istri yang bernama Niken, di mana mereka pun langsung melakukan adegan yang cukup panas. Sin beralih kepada seorang penjahat bernama Rom ini orangnya. Dia mendatangi sebuah toko perhiasan bersama dengan anak buahnya yang bernama Komar. Kedatangan Rom ke toko perhiasan itu tentu saja bukan untuk membeli berlian, melainkan untuk merampok perhiasan yang bernilai 12 juta dolar. Dengan cepat dia mulai membuat keributan dengan disusul anak buahnya yang lain yang juga menyamar sebagai seorang pembeli perhiasan. Tapi karena perlian tersebut berada di dalam kaca anti peluru, Rom pun terpaksa harus menyandra seorang wanita agar pegawai di sana mau membukanya. Ketika ruang kaca itu sudah dibuka dan ternyata wanita itu adalah kekasihnya Rom yang bernama Angel. Setelah mengambil semua berlian, Rom juga menghabisi pegawai tersebut. Sebelum pergi, Rom langsung menembaki mobil polisi yang baru saja datang ke lokasi kejadian. Tak hanya itu, anak buah Rom juga mengantam mobil polisi dengan sebuah roket sehingga situasi menjadi sangat panik. Di tempat lain, John memulai pekerjaan barunya menjadi seorang sekuriti di sebuah perusahaan. Tak lama kemudian, datanglah seorang pria tajir yang terlihat begitu sombong dan membuat kerusuhan di sana. John yang sebagai seorang sekuriti mencoba untuk menghentikan aksi pria tersebut. Tapi bukannya nurut, si pria itu malah nyolot yang membuat John terpaksa mengajarnya. Karena aksinya itu, John akhirnya dipecat meski baru pertama kalinya dia masuk kerja. Sesampainya di rumah, John mencoba menyembunyikan kejadian barusan dari istrinya. Namun tanpa sengaja, Nigen malah melihat berita pergelayan seorang petugas keamanan yang tak lain lagi adalah si John sendiri. Nigen mencoba memahami situasi yang terjadi dengan John. Dia pun mengajaknya liburan ke sebuah gunung, tapi bukan gunung kembar supaya pikiran John bisa lebih tenang. Sementara itu, Rom yang berhasil kabur bersama Angel, dia mendapat telpon dari seorang tak dikenal. Yang mana orang itulah yang menyuruh Rom untuk merampok berlian dan meminta Rom untuk menyerahkannya dengan imbalan 6 juta dolar. Singkat cerita, John dan Nigen melakukan perjalanan healing ke sebuah pegunungan. Selama di perjalanan, Nigen mengungkapkan kalau dirinya sebenarnya ingin pergi ke sebuah pantai. Namun John yang sangat rindu dengan sejuknya alam bersikeras ingin pergi ke gunung. Tak lama, keduanya pun berhenti di bom bensin untuk mengisi bertamaks, sekaligus membeli keperluan saat mereka healing. Namun di situ, ternyata ada Rom bersama komplotannya yang juga sedang mengisi bensin. Tiba-tiba, datanglah sebuah mobil polisi yang juga mengisi bahan bakar. Situasi ini membuat Rom dan anak buahnya was-was karena mereka habis melakukan perampokan. Tapi untungnya, salah satu polisi belum mengenali Rom dan malah bertanya tentang plat nomor mobil yang dikendarai oleh Rom. Namun karena panik, anak buahnya Rom bernama Raul tiba-tiba menembak polisi tersebut. Sehingga Rom terpaksa harus menembak salah satu polisi yang masih berada di dalam mobil. John yang mendengar suara tembakan kemudian segera berlari akan tetapi ia dibukul oleh Benny. Sementara Angel juga menembak petugas toko untuk menghilangkan saksi. Karena ban mobil mereka bocor, Ramon dan komplotannya pun akhirnya terpaksa membawa mobil John dan menyandranikan sebagai jaminan jika terjadi penangkapan. Di situ, John mencoba untuk bangkit. Namun Raul dengan sengaja menembak pon bensin yang menyebabkan ledakan besar terjadi. Untungnya, John berhasil selamat dan segera membantu salah satu polisi yang masih hidup. Sebelum akhirnya, ia mengejar Rom menggunakan mobil polisi. John menggunakan radio di mobil polisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Dalam perjalanan, Angel tak sengaja melihat tas Niken dan menemukan kartu identitas yang menunjukkan kalau Niken sudah menikah dengan seorang tentara. Tak lama kemudian, mobil John mulai terlihat di belakang mereka. Dan akhirnya, aksi kejar-kejaran pun dimulai. Mereka melancarkan serangan demi serangan kepada John. Namun John seorang marinir tidak akan mudah ditaklukkan. Hal itu terbukti ketika mobil John sudah rusak parah, tapi dia masih selamat tanpa adanya luka berarti. Nasib sial juga menimpa komplotan Rom, di mana mobil mereka juga rusak dan akhirnya memutuskan berjalan kaki. Di tempat lain, seorang detektif yang bernama Ivan mendatangi pom untuk mengolah TKP, sampai dia menemukan jejak pecahan mobil yang mengarah ke sungai. Namun tiba-tiba, muncullah John yang masih selamat dan memberitahu Ivan bahwa istrinya telah disantra oleh komplotan yang telah menghancurkan pom itu. Dan ia berencana mencari keberadaan mereka sekaligus menyelamatkan istrinya. Di sisi lain, saat Rom dan komplotannya sedang berjalan di rawa-rawa, di situ Niken menunjukkan keahliannya dengan melakukan perlawanan. Namun sial, aksinya itu langsung dihentikan oleh Benny dan Angel. Keributan tersebut tentu saja membuat Raul kesal, dan memicu amarah Omar yang merasa sudah sangat kelelahan. Raul yang tak terima pun menodongkan pistol kepada Omar, namun tanpa alasan yang jelas, Rom malah menghabisinya. Ketika melanjutkan perjalanan, Rom menerima telpon dari orang yang menunggu berliannya. Tapi dia malah memutuskan untuk menyimpan berliannya, karena dia merasa bahwa harga yang ditawarkan tidak sebanding dengan apa yang sedang dihadapi saat ini. Sementara itu terlihat para polisi mulai menyusuri rawa sambil memantau dari helikopter untuk mencari keberadaan Rom dan komplotannya. Sedangkan John yang berlari tanpa sengaja menemukan pisau milik Omar di pinggir pohon. Setelah berlari cukup jauh, John akhirnya menemukan jejak komplotan Rom. Dari pengalamannya di dunia marinir, ia beranggapan kalau Niken masih hidup. Ketika John masuk lebih jauh ke dalam hutan, tiba-tiba ada sebuah perangkap jaring menangkap John. Untungnya, John berhasil membebaskan diri dari jebakan tersebut. Tak lama berselang, seorang pria muncul sambil menodongkan senjata ke arah John, serta menuduh John sebagai seorang polisi. John pun menjelaskan bahwa ia sedang mencari istrinya yang sedang di Sandra. Di sebuah gedung tua, terlihat John sudah terbangun dalam keadaan sudah terikat. Sementara dua pria itu terlihat buru-buru mengemasi barang-barang mereka, yang ternyata mereka ini adalah seorang pemburu sekaligus pengedar narkoboy. Keduanya berpikir kalau John seorang polisi yang sedang mengejar mereka. Sambil terus menyiksa John, mereka pun terus menuduh John agar mau mengaku. Karena keduanya masih tak percaya perkataan John kalau dia bukan polisi. John pun akhirnya membohongi mereka dengan mengatakan, kalau ia memang seorang polisi dan polisi yang lain akan segera tiba. Mendengar hal itu, kedua pria itu pun mulai ketakutan. Dan di saat itulah, John langsung mengambil kesempatan untuk menjatuhkan salah satunya dan melepaskan diri dari ikatan. Setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, John akhirnya kembali menemukan jejak mereka dan melihat Rom serta komplotannya masuk ke sebuah rumah tua di tepi sungai. Di dalam rumah itu, Rom berencana untuk beristirahat jejenak sebelum temannya datang untuk menjemputnya. Rom lalu menyuruh Raul untuk mencari mesin generator sehingga rumah ini bisa kembali menyala. Ketika Raul pergi ke bawah rumah, saat itulah John muncul dan langsung menyerang Raul sehingga keduanya terlibat dual sengit. Sampai akhirnya, John berhasil membunuh Raul dengan menggunakan belatinya. Tak lama kemudian, Rom menelpon temannya agar membawakan mobil ke pelabuhan. Dengan begitu, ia bisa melarikan diri dengan cepat dan pergi ke tempat tersebut. Mereka yang berada di pinggiran sungai membutuhkan sebuah perahu untuk pergi dari sana, di mana Rom meminta Benny untuk mencari sebuah perahu yang masih bisa digunakan. Di saat Benny keluar, John mulai menyerangnya dan berhasil membunuh Benny dengan membantingnya sekuat tenaga. Kemudian, John menyembunyikan tubuh Raul dan Benny di bawah rumah. Tanpa diduga, Ivan datang dan berniat untuk membantu John. Keduanya lalu memadamkan generator sehingga Negan menggunakan kesempatan ini untuk kabur. Namun sayangnya, Angel dengan cepat mengejar Negan dan berhasil menangkapnya. Sementara itu, John merobos masuk ke rumah. Akan tetapi, dia langsung ditodong senjata oleh Rom. Sementara Ivan juga muncul dengan menodongkan pistolnya dan menyuruh Rom agar menurunkan senjatanya. Namun tak disangka, Ivan malah mengarahkan senjatanya ke arah John dan mengungkapkan kalau ia sebenarnya juga menginginkan berlian dari Rom. Di situ, Rom pun membuat kesepakatan kalau ia akan memberikan setengah berliannya kepada Ivan asalkan Ivan bersedia menghabisi John. Di saat mereka tawar-menawar, John dengan cepat menggunakan tubuh Ivan sebagai berisai ketika Rom mulai menembaki mereka. Rom kemudian melarikan diri bersama Angel dan juga Negan. Tapi sebelum pergi, Rom menembak tabung gas yang membuat rumah itu meledak. Dan untungnya John berhasil selamat dengan melompat ke sungai. Niken yang memberontak langsung ditampar Rom sampai pingsan. Lalu memasukkan Niken ke dalam bagasi mobil Ivan dan pergi melarikan diri. Sedangkan John yang sedang menyusuri sungai, dia tak sengaja bertemu dengan seorang polisi yang sedang patroli dan menyuruhnya agar keluar dari air. Polisi itu lalu mencoba menangkapnya, tapi John berhasil melawan balik polisi itu. John mengambil senjata serta mencuri kapalnya untuk melakukan pengejaran. Di dalam perjalanan, Rom menyadari kalau mereka harus keluar dari mobil Ivan karena sangat mudah dikenali oleh polisi. Maka dari itu, Angel pun dengan cerdik menghentikan sebuah truk dan memanfaatkan pesonanya untuk membunuh sang sopir. Saat John masih berada di kapal, ia mendengar radio kalau ada supir truk yang terbunuh dan tentu saja John tahu siapa pelakunya. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Terlihat, John sampai di sebuah pelabuhan. Di sana, ia melihat sebuah truk yang sedang oleng karena ulah Niken yang memberontak. Saat itu juga, John mengambil kesempatan untuk melompat ke truk dan berhasil melempar Angel keluar sehingga menyebabkan kecelakaan dengan bus dari lawan arah. Sedangkan Rom mencoba untuk menembak John tapi Niken langsung menjatuhkan senjatanya. Tak sampai di situ, di saat dia terdesak, Rom juga berusaha menjatuhkan John dari truk dengan menabrakkan John ke kubuk. Sedangkan Niken masih di dalam truk yang hilang kendali sebelum akhirnya dia terjun ke dalam sungai. Dengan tenaga yang tersisa, John berusaha bangkit dan berlari mengejar truk. Namun tiba-tiba, Rom menyerang John sehingga terjadilah duel yang cukup sengit. Sampai akhirnya sebuah bangunan runtuh dan menimpa tubuh John. Rom kemudian mengambil kesempatan ini untuk membunuh John. Tapi untungnya, John berhasil menangkis serangan tersebut. John yang merupakan pemain Smackdown akhirnya dia berhasil mengalahkan Rom dengan menendangnya ke dalam kebaran api. Setelah itu, John langsung menyelam ke dalam sungai untuk menyelamatkan Niken yang sudah tak sadarkan diri. Dia kemudian membawa Niken ke daratan sambil terus berusaha membuatnya bernafas lagi. Tak berselang lama, Niken akhirnya kembali sadar dan nyawanya berhasil diselamatkan. Tapi lagi-lagi, Raymond muncul dengan wajahnya yang penuh luka dan menyerang John dengan rantai. Namun John berhasil membalas serangan tersebut dengan melempar Rom dan mematakan lehernya menggunakan rantai. Dan kini, Rom benar-benar sudah mati. Sementara John dan Niken kembali bersama. Dan film pun tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, meski berbagai masalah menimpa kehidupan Anda, tetaplah tegar dan bersyukur. Karena bagaimanapun juga, suatu masalah akan terselesaikan dengan kesabaran dan keikhlasan. Oke lor, terima kasih. Sudah menonton film ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.